Baiklah, disini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2 yang mana jelaskan bagaimana mengantisipasi agar senyawa penolik pada soal nomor 1 itu tidak berkurang antioksidannya Nah, antioksidan itu merupakan senyawa metabolit skulder yang digunakan untuk menjegah radikal bebas Semakin tinggi aktivitas antioksidan, maka semakin banyak radikal bebas yang dicegah Semakin tinggi total venol pada suatu bahan pakan, berarti akan menunjukkan tingginya aktivitas antioksidan Nah, penol dan aktivitas antioksidan itu saling berhubungan Karena penol itu memiliki peran utama dalam jalan aktivitas antioksidan Karena antioksidan itu merupakan senyawa yang digunakan untuk menghambat radikal bebas di dalam tubuh Contohnya itu tanaman kelor memiliki senyawa utama, yaitu senyawa flavonoid yang memiliki sifat sebagai antioksidan Yang mana senyawa penolik yang terdapat pada daun kelor itu bekerja secara phagocytosis untuk menghancurkan bakteri patogen yang masuk Nah, sehingga dengan tidak adanya bakteri yang masuk, menyebabkan tubuh tidak mengeluarkan antioksidan sebagai antibody untuk pertahanan terhadap serangan bakteri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!